Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Bantuan dan bapuan yang amat dihormati. Ini satu pendedahan dana RM2.6 bilion yang bagi saya pasti mengejutkan mana-mana pemimpin politik di negara ini termasuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri termasuk seluruh Menteri Kabinet termasuk kepimpinan daripada pembangka. Ini pendedahan berkaitan dengan Menteri Ekonomi dalam satu tajuk daripada Harapan Deli. Pravizi kantorikan lim siansi isu RM2.6 bilion. Bersoalannya adakah dana ini ditemui kan ataupun dana ini yang dicuri kan? Kita pun tak tahu. Dalam tulisan ini, ataupun berkongsian ini, siansi, punchline akhir Rafizi, Ramli, mengkantoikannya. Dia yang buka cerita LHDN. Membaga hasil dalam negeri patut berlaku adil. Kerana RM2.6 bilion itu sudah dipulangkan. Jadi kenapa kena cukai juga? Mulanya, dia bagi gambaran. RM2.6 bilion itu? Pinjaman. Rafizi tanya, kalau pinjaman, mana surat perjanjiannya? Tapi lepas itu, dia kata bukan pinjaman. Baik takpala. Dia kata, itu memang derma Arab. Tapi Rafizi kata, kalau derma dan tak dapat pelepasan dari LHDN, memanglah kena bayar cukai. Kalau derma tidak perlu cukai. Ini Tom dikary, main transfer juta-juta ke. Kawan-kawanlah sebagai derma, seronoklah masing-masing. Namun itu sebenarnya pengubahan uang haram. Jadi memang patutlah LHDN minta bayaran cukai itu. Sudah tergantui diri sendiri, apabila sendiri buka cerita pasal ketidakadilan LHDN. Sian-sian si. Itu adalah perkongsian daripada harapan demu. Adakah dengan ini, apa yang dinyatakan oleh Menteri Ekonomi, yaitu Rafizi Ramli ini, adalah sesuatu perkara yang pasti mengejutkan kepimpinan politik Rajaan Perpaduan dan juga kepimpinan politik Pembangkau. Di mana Rafizi Ramli, sebagai kepimpinan tertinggi PH ataupun PKR, mengkantoikan lim siansi. Dan berkaitan dengan dana ini bukan dana yang sedikit. Menurut tulisan ini, dia yang buka cerita LHDN patut berlaku adil. RM2.6 bilion itu sudah dipulangkan. Jadi kenapa kena cukai? Mulanya dia bagi gambaran RM2.6 bilion itu pinjaman. Rafizi tanya kalau pinjaman, mana surat perjanjiannya. Dan paling mengejutkan adalah, menurut tulisan ini berkata, itu sebenarnya adalah pengubahan uang haram. Ini pasti satu pendanaan daripada Rafizi yang mengejutkan ramai. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Pertuan dan perempuan yang amat dihormati. Baru saja kita diberikan kejutan, berita baik daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di mana Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, telah menerima satu lagi kredit, dan satu lagi pujian baru. Di mana darjah kebesaran daripada PM Anwar terima darjah kebesaran Kelantan. Dan apakah ini menjadi satu perkara yang membuatkan musuh politik Anwar Ibrahim untuk meroyak, terutamanya bagi Pas Kelantan. Saudara-saudara, dalam satu perkongsian daripada Malaysia kini, yang bertarik 2 Oktober, Kelantan terima kasih pada PM iklar amal politik mata. Mungkinkah ini menimbulkan persoalan adakah Pas Kelantan akan menyokong Anwar Ibrahim? Adakah seluruh kepimpinan Pas, seluruh YBYB, Datuk-Datuk, pemimpin-pemimpin, adun ataupun ahli parlimen di dalam Kelantan akan menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim? Nah, ini menjadi persoalannya. Kalau benar pun, perkara itu berlaku. Mungkin tidak ada salah juga. Kerajaan Kelantan menyambut baik beberapa pengumuman yang dibuat Perdana Menteri Anwar Ibrahim sempena lawakan kerjanya ke negeri itu. Menteri Besarnya Muhammad Nasruddin Daud berkata, pihaknya mengucapkan penghargaan dan terima kasih di atas pengumuman projek dan peruntukan disalurkan kepada Kelantan. Justeru, jelasnya, kerajaan negeri juga komited dan mengamalkan budaya politik matang dan sejahtera serta kerjasama yang membawa manfaat kepada negeri. Semangat federalisme pendaklah sentiasa dijunjung tinggi dalam memastikan kebajikan rakyat terus diberi keutamaan dan ia merupakan kunci kepada pembangunan berterusan dan kesejahteraan rakyat. Kerajaan Kelantan komited akan terus mengamalkan budaya politik matang dan sejahtera serta sentiasa terbuka kepada kerjasama yang membawa manfaat kepada negeri ini tanpa mengira perbezaan politik selagi ia selaras dengan prinsip membangun bersama Islam yang menjadi dasar pentadbiran negeri katanya dalam kenyataan media. Anwar berkunjung ke negeri Kelantan bagi menghadiri istiadat pengurniaan darjah kebesaran daripada Sultan Kelantan Sultan Muhammad V sempena hari keputeraan Baginda yang ke-55. Dia turut mengadakan lawatan kerja dan mengumumkan peruntukan membabitkan kos projek pusat dialesis Yayasan Sultan Kelantan Darul Naim sebanyak RM 8 juta dan menambah baik pasar Siti Khadija kota baru sebanyak 5.5 juta. Anwar turut menyatakan komitmen meneruskan pelaksanaan projek tebatan banjir bekalan air bersih dan masalah bekalan air kepada pesawat. Ini pasti satu tindakan Anwar yang sangat adil walaupun berada di negeri pihak lawan ataupun ke negeri yang ditadbir oleh kepimpinan PAS ataupun peringatan nasional. Halo semua salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Pertama-pertama tak sangka ini satu lagi kemenangan Perdana Menteri Malaysia kemenangan Datuk Siri Anwar Ibrahim Baru saja menang PRK Dun Makota dan kali ini walaun-walaun pembangkang kepimpinan politik yang mengusuhi Anwar cuba untuk menggesa Anwar letak jawatan membubarkan parlimen dan segala macam serangan kepada Anwar Ibrahim tapi kita lihat semakin pula Anwar Ibrahim di depan. Setelah sederah dalam satu perkongsian daripada Malaysia kini bertarik 2 Oktober Oracle umum labur lebih RM6 perpuluhan 5 bilion dalam AI komputer di Malaysia. Bagi saya ini satu lagi berita baik diumumkan untuk seluruh rakyat Malaysia. Oracle hari ini mengumumkan pihaknya merancang untuk melabur US 6 perpuluhan 5 bilion bersamaan dengan US 1 RM 4.15 bagi mewujudkan wilayah awan awam di Malaysia bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap perkhidmatan kecerdasan buatan AI dan awannya. Dalam kenyataan pada Rabu Oracle menjelaskan wilayah awan yang akan diwujudkan itu membolehkan pelanggan dan rakan kongsinya di Malaysia memanfaatkan infrastruktur dan perkhidmatan AI dan memindahkan beban kerja yang penting kepada Oracle Cloud Infrastruktur. Oracle turut memetik kenyataan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang berkata kami amat mengalu-alukan pelaburan US 6.5 bilion oleh Oracle di Malaysia yang mewakili satu lagi pengembangan operasi 36 tahun mereka di Malaysia. Tengku Zafrul juga berkata pelaburan ini akan memperkasakan entiti Malaysia terutama perusahaan kecil dan sederhana dengan AI dan teknologi awan yang inovatif dan termaju untuk meningkatkan daya saing global mereka. Beliau berkata pelaburan itu juga merupakan langkah penting ke arah merealisasikan aspirasi pelan industrian baharu Malaysia untuk mewujudkan 3.000 kilang pintar pada 2030. Sedera-sedera yang amat dirimati bagi saya ini adalah satu kemenangan terbaru Kerajaan Perpaduan dan juga Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan kalau perkara ini akan menjadi booster kepada Anwar Ibrahim untuk terus menjadi PM sehingga penggal seterusnya bagi saya ini pasti satu kejutan buruk untuk musuh politik Anwar Ibrahim. Sedera-sedera apa komen Anda?